Pemirsa aksi ngeden seorang wisudawan di tengah-tengah prosesi wisuda di sebuah kampus di Surabaya viral di media sosial. Aksi spontanitas menghibur para wisudawan tersebut ternyata sebuah hukuman yang diberikan rektor karena kritikannya terkait Terima kasih. Terima kasih. Perguruan tinggi berencana menggelar wisuda di kampus dengan cara membagi wisuda offline dan juga online. Namun, Danar mengkritik kebijakan tersebut hingga akhirnya menuai hukuman dan sanksi dengan ngedens di depan wisudawan. Saya sendiri juga kaget juga kalau itu kemudian viral karena acara itu sebenarnya spontanitas karena saya ingin menghukum si Danar yang namanya si Danar ini akibat kritiknya dia kepada pihak kampus. Dari Surabaya, Yudha Prawira, INews melaporkan.